Militer Israel mengakui rudal yang dipasok sekutu utamanya Amerika Serikat tidak mempan untuk melawan serangan Irak. Bahkan situs pertahanan Amerika Serikat saat diserang Iran hanya sebesar 25 persen. Diketahui pada bulan April, Iran menghujani ratusan rudal dan drone terhadap wilayah Israel. Radio Angkatan Darat Israel pada Rabu 2 Mei melaporkan rahasia yang belum terungkap saat Iran menyerang Israel. Rudal pencegat Amerika Serikat yang diluncurkan untuk melindungi Israel ternyata tak berfungsi dengan baik. Sebab tingkat keberhasilan hanya sebesar 25 persen. Laporan tersebut menyoroti hanya 2 dari 8 rudal dari kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah yang berhasil mencegat serangan Iran. Tak ada rincian lebih lanjut yang diberikan oleh lembaga penyairan tersebut. Di sisi lain, penjegatan Israel diklaim mencapai tingkat keberhasilan 90 persen dalam melawan rentetan rudal Iran. Meski demikian, klaim tersebut dibantah media Israel beberapa hari kemudian. Diketahui pada 14 April, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal ke arah Israel. Ini merupakan serangan langsung pertamanya ke Israel sejak perang berkecamuk di Timur Tengah. Teheran mengangkut serangan itu sebagai balasan atas serangan Israel pada 1 April terhadap konsulatnya di Suriah yang menewaskan 7 penasehat militernya. Israel kemudian menanggapi serangan Iran seminggu kemudian dan menargetkan pusat kota Isfahan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.